Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Keleson Awan. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik kita sekarang akan membahas soal ISPS Matematika untuk kelas 5 di bab 4 Kubus dan Balok dengan materi pangkat 3 di latihan 1 halaman 85. Kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1, yaitu tentukan hasil pangkat 3 dari bilangan-bilangan berikut ini. Cara mencari bilangan berpangkat adalah dengan mengalihkan bilangan itu sendiri. Sebanyak berapa tergantung sebanyak berapa pangkatnya. Karena pangkatnya 3, jadi kita akan mengalihkan 3, 3 kali ya. 3 dikali 3 dikali 3. 1, 2, 3. Jadi bukan 3 dikali 3 ya, tapi 3-nya dikali dengan bilangan itu sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Ya langsung saja kita proseskan. Adik-adik boleh step by step ya. Satu langkah-satu langkah dengan mengalihkan 3 kali 3, 9. 9 kali 3 berapa ya. Nah, 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 27. Kemudian yang berikutnya adalah 5 pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan 125. Lalu 6 pangkat 3. 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Kemudian 8 pangkat 3. 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512. Lalu berikutnya 9 pangkat 3. 9 dikali 9 dikali 9. 729. Kemudian 10 pangkat 3. Nah, ini berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Lalu 12. 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728. Lalu 15 pangkat 3. 15 dikali 15 dikali 15 sama dengan 3375. Kemudian berikutnya adalah 18 pangkat 3. 18 dikali 18 dikali 18 sama dengan 5832. Berikutnya adalah 20 pangkat 3. 20 dikali 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000. Yang kedua tentukan 10 bilangan kubik pertama. Nah, kita proseskan dulu ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian 5 pangkat 3 sama dengan 125. Lalu berikutnya 6 ya. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Lalu 7 pangkat 3 sama dengan 343. Lalu 8 pangkat 3. 512 lalu 9 pangkat 3. Sama dengan 729 dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Ya, ini adalah 1, 8, 27, 64, dan 125. Lalu 216, 343, 512, 729, dan 1000 adalah 10 bilangan kubik pertama. Lalu yang nomor 3. Tentukan jumlah dari 3 bilangan kubik yang pertama. 3 bilangan kubik yang pertama yang ini ya. Diminta ditambah atau dijumlahkan. 1 ditambah 8 ditambah 27. Kita langsung cari dari sini aja ya. Yaitu berarti 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 27, 36. Tentukan bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500. Nah, diantara 1000 ya. Nah, berarti kita akan cari dulu mulai dari 10. Karena 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Sekarang 11 pangkat 3. 1.331, lalu 12 pangkat 3 ya. 1.728 ya. Berarti yang bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500 adalah ini. Ya, 1.331 atau 11 pangkat 3. Berikutnya tentukan hasil operasi hitung bilangan pangkat 3 berikut ini. Nah, 4 pangkat 3 adalah 64 ditambah 5 pangkat 3, 125. Sama dengan 64 ditambah 125, 189. Kalau bentuknya seperti ini berarti dalam kurungnya dahulu kita tambahkan ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 adalah 729. Lalu berikutnya 12 pangkat 3, 1728, dikurangi 7 pangkat 3, yaitu 343. Kemudian 1728, dikurangi 343, sama dengan 1385. Ini kita tambahkan dahulu, 12 ditambah 7, yaitu 19 pangkat 3, sama dengan 6859. Lalu berikutnya 4 pangkat 3, yaitu 64, dikali 2 pangkat 3, yaitu 8. 64, dikali 8, sama dengan 512. Berikutnya ini kita tambahkan, jadinya 6 pangkat 3. 6 pangkat 3, sama dengan 216. Nomor G, 8 pangkat 3, 512, 512 dibagi 8, sama dengan 64. Kemudian 8 ditambah 2, 10 pangkat 3, sama dengan 1000. Berikutnya, 3 pangkat 3, sama dengan 27, dikali 2 pangkat 3, yaitu 8, dikurangi 5 pangkat 3, yaitu 125. Kita proseskan yang ini dulu ya, 27 dikali 8, dikurangi 5, dikurangi 125, sama dengan 91. Berikutnya, 5 pangkat 3, 125. dikali 8, ya, 2 pangkat 3, 8, 4 pangkat 3, yaitu 64. Nah, kalau di sini perkalian dan pembagian, kita bisa proses dari depan aja ya. 125 dikali 8, sama dengan 1000 dibagi 64. Hasilnya desimal ya, 15,625. Pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.